Setelah 50 jam gue lalui dengan game Final Fantasy 7 Rebirth, gue cuma mau bilang kalau remake satu ini adalah contoh terbaik untuk remake open world JARPG yang bahkan bisa ngubur main lainnya yang rilis di tahun 2023 lalu. Ini adalah konsep terbaik jika kedepannya ya menurut gue kalau misalnya Final Fantasy mau dibikin seluas ini. And yes, gue pun merasa gue udah siap untuk membahas game ini secara menyeluruh kepada kalian. Hello everyone, nama gue Yong dan selamat datang di Wayong Eng. Jujur gue gak tau sebenernya ya harus dari mana ngebahas game JRPG gila satu ini. Karena banyak banget aspek yang gue rasa jadi point plus untuk jadi contoh kedepannya dalam membuat game serupa oleh developer-developer lain. Tapi ya gue harap dari format review yang gue jelasin ini nanti kalian bener-bener bisa menimbang ya gimana game ini untuk kalian kira-kira dipinang atau enggak. And gue juga mau minta maaf kalau misalnya reviewnya ini agak telat keluarnya. Karena obviously gue tuh belum punya akses early untuk nge-review sehingga gue baru mulai review dari tanggal rilisnya. Dan Final Fantasy 7 Rebirth sendiri adalah game yang gede mampus guys. Yang mana gak bisa secepat itu juga untuk gue pahamin aspek-aspek gamenya. Oke, kalian udah paham konteksnya dan kalian udah paham disclaimer-nya juga. Sip, mantep. Mari kita mulai. Untuk awalan, mari kita omongin soal cerita dan juga karakternya. Dan ya, gue jujur udah gak perlu banyak bicara lagi ya. Karena ini game memang udah berhasil melanjutkan apa yang ada di Final Fantasy 7 Remake. Mereka bener-bener melakukan overhaul kepada cerita dari Final Fantasy 7 Part 2 Original dengan sangat-sangat baik tanpa jauh dari core materialnya. Dan justru menambah kompleksitas yang membuat kita sebagai player berpikir dua kali terkait apa yang akan kembali disuguhkan oleh game Final Fantasy 7 Rebirth di setiap chapternya. Perlu diketahuin, kalau seri Rebirth ini adalah remake dari disc 2 di Final Fantasy Original. Yang tentu kalian udah bisa dapet gambaran besarnya ya jika pernah main versi originalnya yang diikuti dengan datangnya berbagai wajah lama legendaris di dalam FF7 Rebirth ini. Kayak misalnya Bugen Hagen dan bahkan Zack yang cukup menjadi misteri terkait nasib dari seluruh karakter di seri Final Fantasy 7 Rebirth kali ini. Setiap karakter disini bener-bener menarik buat diikuti ceritanya dan gak ada yang pasif sama sekali. Bahkan sampai ke side story dari masing-masing karakter utama yang bisa kita telusuri lebih dalam disini daripada versi originalnya. Kayak contohnya pertemuan antara Barret dan juga Dine yang gue rasa jauh lebih emosional disini. Dan semua karakter disini bener-bener bermain dengan apik sampai bisa ngasih cerita yang se-intense itu tanpa adanya rasa dragging pada setiap chapternya. Asli guys, kalau lo minta gue bandingin sama Final Fantasy 16 ya gue harus akuin. Kalau Final Fantasy 7 Rebirth menang jauh dalam segi pembawaannya secara alur dan juga pacing lebih baik. Bukan FF16 gak bagus, tapi FF7 Rebirth untuk gue berhasil membuat cerita yang kompleks namun gak terlalu berat untuk didigest di luar dari mereka yang emang pernah mainin versi originalnya. Apalagi kalau kita ngomongin soal side story content yang bener-bener disini menarik banget buat diikuti dan gak mengecewakan sama sekali. Karena setiap side story disini atau side activities itu dikemas dengan cara yang menarik lewat side mission yang juga tidak membosankan sama sekali. Nah, ngomongin misi disini ya, semuanya tuh didesain dengan sangat apik. Setiap main mission yang disiapin sangat memorable dan gak membosankan buat kalian jalanin. Semuanya tepat penempatannya dan punya cara menarik untuk penyelesaiannya begitu pula dari segi side activitiesnya. Mengikuti dengan model open zone yang digunakan pada seri ini, setiap side activities pun didesain dengan cara penyelesaiannya menurut gue variatif dan juga unik tanpa memberikan rasa bosan buat diselesaikan. Kayak misalnya nih, lo disuruh nganter dan lindungin anjing sampai ke tempat tujuannya. Sampai cuma sebatas ngumpulin bunga untuk bikin mahkota bunga. Dan hal ini semakin melengkapi desain dunia yang ditawarkan karena emang berhasil banget buat bikin setiap perjalanan disini gak membosankan dan asik untuk dilaluin. Walaupun ya lagi-lagi disini juga kita gak bisa hindari ya, dengan adanya tipe-tipe aktivitas open world standard yang bisa kita temuin di game serupa. Kayak misalnya tower system and etc. Untungnya dalam menyeimbangi modal aktivitas open world yang sedikit monoton tersebut, seiring kita semakin jauh memainkannya, kita akan membuka dan juga menemukan berbagai macam minigames yang dapat kita lakukan entah berkaitan dengan story atau bahkan punya storynya sendiri. Kayak misalnya disini ada Fort Condor yang juga udah kembali dan menjadi full-fledged minigame jika dibandingkan sama versi originalnya atau Chocobo Racing yang bener-bener dapet overhaul banyak banget. Atau bahkan minigame baru yaitu Queen's Blood yang merupakan game TCG dengan sistem layaknya Gwen dan juga Marvel Snap yang dimana minigame ini memiliki storynya sendiri jika kalian mengikuti quest lainnya. Semua minigame dari seri original bener-bener datang kok jadi kalian gak perlu takut ada yang hilang disini dan intinya hal yang kalian lakuin disini apapun itu gak ada yang sia-sia guys karena semuanya punya maksud dan juga tujuan yang emang dipikirkan dengan sangat matang yang bikin gue mau ngasih standing applause ke bagian mission desainernya. Karena emang se-addicting itu untuk dilakuin. Nah karena tadi kita sempat nyinggung soal dunianya mari kita bahas lebih jauh ya dan sebagai pembuka gue mau pastiin dulu. Kalau buat gue game ini belum bisa disebut sebagai game yang full open world dan lebih cocok disebut sebagai open zones. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu ya karena antara satu region dengan region lainnya gak secara langsung terkoneksi. Tapi bukan berarti gak bagus ya kayak begini karena setiap region disini pun bener-bener didesain dengan baik dengan zona yang bisa dibilang sangat-sangat luas dan terisi dengan baik juga. Yang mana bisa gue cukup pastikan kalau di setiap sudutnya dipakai dengan baik untuk memperkenalkan setiap site activities yang ada. Dan menariknya lagi setiap region disini juga memiliki ceritanya masing-masing yang bisa lo baca baik dari semacam log atau hanya dengan main eksplorasi wilayahnya aja. Ya walaupun gak semua regionnya juga sih menurut gue punya desain yang cukup oke. Kayak misalnya nih contohnya Gon Gaga. Mungkin ini opini mineralitas sih tapi buat gue region Gon Gaga sendiri adalah contoh desain terrain terburuk yang pernah gue laluin karena proses navigasi dan juga vertikality mapnya yang memusingkan. Ya tapi ini balik lagi opini pribadi ya dan untuk region sisanya sih oke-oke aja menurut gue dan emang bener-bener dibuat dengan sangat baik dan merepresentasikan berbagai jenis bioma. Kayak misalnya tadi ya Gon Gaga dengan forestnya, korel dengan campuran desert dan juga pantainya sampai ke Nibelheim ya yang menggambarkan pegunungan gitu. Lalu kalau kita ngomongin soal level design tenang aja disini juga masih sangat bertumpu pada linear experience sebenernya yang bisa dilakuin tanpa peduli dengan sekretivities yang ada. Cuma ya kalau misalnya kalian tinggalin dan lewatin semua itu ya siap-siap aja buat melewatkan banyak side story yang menurut gue terlalu menarik bahkan buat dilewatin. Dan lagi-lagi kalau kalian capek buat keliling tenang kalian juga bisa fast travel dan fast travel disini bisa kalian lakuin hampir di semua titik yang udah kalian buka. Kalaupun kalian mau menikmati dunianya disini juga udah sediain banyak model transportasi mulai dari Cokobo dengan berbagai versi yang punya fungsi berbeda-beda. Kayak misalnya mulai dari sekadar lari-lari doang sampai ke model bisa manjat dan juga bisa hopping lompat di tanaman. Atau ada juga bagi yang bisa berjalan di air dan juga darat atau semacam pesawat air gitu. Intinya lengkap deh dan emang literally dateng dari versi originalnya juga. Dan secara overall kalau kita ngomongin secara dunianya Final Fantasy VII Rebirth gak berupaya ya untuk mendobrak apapun. Namun menurut gue mereka tuh berhasil banget membuat proses eksplorasi dan juga dunianya sendiri menarik buat dilalui. Dan plusnya lagi ya musik-musiknya itu guys ya Allah bagus-bagus banget. Dan semakin melengkapi proses eksplorasi kalian dalam setiap regionnya. Nah berbicara terkait gameplay. Intinya secara basis ini game masih bener-bener berjalan seperti apa yang ditawarkan di remake. Dan juga upgrade versi intermissionnya dari episode UV. Namun buat di Rebirth ini kebetulan kita sebagai player tuh dapetin model combat baru yang bernama Active Combat. Dimana dalam gameplaynya nanti hampir semua spell dan juga abilities dapat dilakukan dengan kombinasi tombol tanpa harus membuka ATB-nya. Dan ya ini bener-bener game changer banget menurut gue untuk mereka yang lebih suka full action. And yes kombo disini juga bener-bener diperbarui banget terutama untuk Cloud dan juga Tifa. Yang mana punya flow combo yang lebih smooth dari sebelumnya dengan combo attack yang lebih menarik juga. Dan gak lupa untuk semua weapon ability juga disini kembali cuma urutannya aja diubah. Dan ada beberapa tambahan weapon yang menurut gue gak sespesial itu juga sih. Karena intinya ability-nya sendiri cuma dirotet ulang doang dari apa yang bisa kalian dapetin di remake-nya. Dan untuk proses mastering efisiensi juga sama aja. Dan paling ada perubahan sedikit dari segi weapon skill mastery yang sekarang digabung sama synergy skills. Dan sembari kita ngomongin synergy skills disini bener-bener dapetin improve yang menarik banget menurut gue. Karena secara eksekusi synergy skill dan juga masing-masing efeknya dipikirkan dengan baik. Begitu pula sistem barunya yaitu synergy abilities yang akan mengkombinasikan serangan 2 karakter dengan animasi yang keren banget dan juga worth it buat dilakuin. Karena bisa ngasih buff entah no mana cost buat ngeluarin spell dan juga abilities atau ningkatin damage output ketika musuh dalam stage stagger. Dan masih banyak lagi tentunya. Nah buat sisanya sih masih sama persis ya. Paling disini sekarang untuk tiap weaponnya punya slot weapon abilities yang bisa disesuaikan sama build yang kita mau. Entah ke arah balance, agresif, ataupun focus supporting. Intinya apa yang lo mau dari game RPG atau bahkan action disini hampir semuanya ada. Oh iya gue sampe lupa sekarang ada sistem namanya item transmuter yang mana memperbolehkan lo untuk bikin item lo sendiri tanpa harus beli selama lo punya bahan yang tepat gitu ya. Dan lagi-lagi menariknya sistem ini tuh juga disisipin ke dalam side story content dengan penempatan yang rapi dan kaya yang gue bilang tadi. Kalau disini gak ada yang sia-sia sebagai sistem ataupun gameplaynya. Ah iya satu hal lagi yang sangat gue suka dan gue juga berterima kasih banget sama Square Enix karena udah hadirin fitur ini disini. Yaitu adalah kita bisa ngeliat satu party berkelana sama-sama, full gitu, tujuh-tujuhnya. Dan semuanya pun langsung terlibat dalam battle di saat itu juga. Dan ya partinya bisa lo ubah tanpa perlu buka pause menu juga asal lo udah set kombinasinya di awal. Dan disini pun di saat battle gitu ya, kalian juga bisa gunain namanya backline command yang memperbolehkan kalian pake synergy abilities dari rekan party yang gak ada di dalam party utama. And by overall, gameplaynya emang beneran dapet upgrade gede-gedean sih dari yang versi remake. Sampai game ini bener-bener kerasa kayak game baru yang gak ada sangkut pautnya sama si remake di luar dari story-nya. Yes, walaupun gak bisa dibilang baru banget, tapi bonding system emang dateng juga ke FF7 Rebirth ini. Yang mana menurut gue dikemas dengan sangat-sangat menarik. Karena lo pada perlu melakukan banyak hal dan memastikan kebutuhan dari masing-masing anggota party lo agar bisa tingkatin poin relasinya secara maksimal. Yang mana hal ini dieksekusi dengan macam-macam cara. Yang salah satunya dengan sekedar memilih jawaban yang tepat ketika mereka minta pendapat. Well, sebuah kompleksitas progresif yang menurut gue bener-bener diimplementasikan dengan baik dan diikuti dengan konklusi yang gak kalah menarik juga nantinya. And in the end, gak ada kata-kata yang menurut gue bisa cukup mewakilkan game FF7 Rebirth ini selain mengagumkan. Semua upgrade yang terimplementasi disini bener-bener dibalut dengan keseriusan dari tim developer yang emang sama maniaknya sama para fans. Makanya apa yang disajikan juga bener-bener kerasa dari hati. Dan pesannya pun tersampaikan dengan sangat baik. Jujur dengan adanya Rebirth ini bener-bener kembali meningkatkan standar ya dari game remake yang sesungguhnya. Yang sebelumnya udah didobrak sama Resident Evil series. Dan secara gak langsung membuat remake macam Shadow of Colossus dan juga Demon's Souls gak ada apa-apanya. And yes, this game deserves a time of your life. Dan buat para pecinta JRPG, ini game masuk banget ya ke kategori must play menurut gue. Yang tentu lo harus mainin dulu Final Fantasy VII Remake-nya agar bisa paham konteks keseluruhan ceritanya. GG sih intinya. Untuk Naoki Hamaguchi, Motomo Toriyama, dan juga Tetsuya Nomura dalam nge-direct sequel yang worth the wait kayak gini. Dan gue harap untuk part 3-nya nanti bisa dibawain lagi dengan hal baru yang sama gokilnya gitu. Dan ya, secara harga udah jelas guys. Ini menjadi game harga 1 juta pertama di konsol di tahun ini yang menurut gue sangat-sangat worth it. Dan kalau kalian nyariin flows dari game ini, ada sih tapi minim banget. Dan buat gue keburukan dari game ini palingan soal transisi dari kalian naik turun mount yang terlalu lambat menurut gue. Dan juga proses terrain transfer saat menggunakan Chocobo yang berasa kurang smooth gitu. Dan paling mentok-mentok soal stealth mission yang gue rasa proses sneaking-nya terlalu lambat gerakannya dan agak ngeselin. Tapi ya lagi-lagi ini bener-bener cuma nurunin skor dari Final Fantasy VII Rebirth tipis banget. Dan ujung-ujungnya jadi bisa ditolerir lagi. So ya, itu dia review gue buat Final Fantasy VII Rebirth. Maaf sekali lagi, telat gitu ya ngeluarinnya. Better late than never kan. Dan semoga review ini bisa jadi patokan kalian yang belum beli gamenya dalam menentukan beli atau enggaknya. Sip, mantap. Dan buat kalian yang emang udah main juga, coba dong kasih pendapatnya di kolom komentar di bawah. Karena gue pengen tau apa yang kalian rasain setelah mainin game Final Fantasy VII Rebirth ini. Makasih buat yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa buat like, share, dan juga subscribe buat dapetin konten kayak gini lagi depannya. Dan makasih juga buat para companions yang masih ngedukung gue sampai saat ini. Respect abis. Dan sembari gue ingetin juga nih ya, kalau gue menerima bentuk tip dan juga donating via Sawiria dan juga traktir guys. Yang link-nya bisa kalian lihat secara lengkap di deskripsi. So ya, terima kasih. Gue rasa segitu dulu aja. See you on another video dan juga live stream. Bye-bye guys. Ciao. Sampai jumpa. Sampai jumpa.